Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Halim. Selamat datang kembali di Halim Perdana Oficial, YouTube channel yang saya dedikasikan khusus untuk mengembangkan bisnis online dan jualan online. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang teknik backlink. Backlink itu sangat membutuhkan situs-situs yang bagus, situs-situs yang kuat. Kadang situs-situs yang bagus dan situs yang kuat itu milik orang lain. Bagaimana kalau seandainya saya buat sendiri? Kali ini saya membuat website private blog network sebanyak-banyaknya yang dibantu dengan menggunakan Imacros. Imacros adalah skrip, kumpulan skrip yang dibuat untuk menyusun, salah satunya menyusun website, website PBN. Seperti apa cara bekerjanya? Kita coba lihat dulu. Sebentar ya, oke. Seperti ini cara dia bekerja. Dia melakukan pengetikan, dia melakukan entry, artikel, gambar, dan lain sebagainya. Kita tunggu, dia lagi proses submit. Kemudian dia ada jeda. Jeda sebentar, saya kecilkan dulu gambar saya biar kelihatan menarik. Dia lagi jeda, dia masuk ke artikel yang berikutnya, dia copy paste, kemudian dia ketik judul, judulnya sudah diketik, kemudian descriptionnya diketik. Dia sangat rajin sekali, dia mengetik satu per satu, satu per satu artikel, agar supaya terlihat natural. Tidak main copy paste. Sangat natural. Dia lagi mengetik artikel, kelihatannya ini adalah sejenis artikel, artikel pilar ya. Dan di sini kelihatannya lebih dari seribu kata, sehingga sangat cocok sekali menjadi sebagai artikel pilar. Sebentar lagi dia akan mengisi ini, akan mengisi kategori, sudah diisi kategorinya, gambar pun juga sudah diisi, sudah tampil gambarnya, disubmit, dan dia segera masuk ke artikel berikutnya. Dengan jeda sekitar 9 detik tadi. Jeda sengaja saya buat random. Dengan tujuan, antara artikel 1 dengan artikel 2, itu jedanya berbeda-beda. Dengan random proses jedanya. Ini buat artikel yang berikutnya. Kali ini sudah membuat artikel yang ke-135. Dan saya beri target ke si Imacros ini, kerjakan sampai dengan 2.000 artikel. Mudah-mudahan besok pagi sudah selesai pekerjaannya. Dan saya akan perintahkan lagi untuk mengerjakan hingga 5.000 artikel. Ini adalah prosesnya. Seperti apa skripnya? Nah, kita lihat skripnya. Karena saya akan bagi skripnya, agar supaya kita tidak, ini ya. Saya, sebentar. Saya buka skripnya dulu. Saya membuka di komputer yang lain. Tadi prosesnya ada di server. Entry WordPress. Oh, stop. Salah. Edit mic makro. Nah, ini dia. Saya kecilkan hurufnya sebentar untuk menunjukkan. Ini hanya 44 baris. Ada 44 baris. Sangat sederhana sekali. Dan saya akan tunjukkan satu per satu, tahap demi tahap. Karena itu saya coba besarkan gambarnya supaya lebih enak. Baris ke satu hingga baris ketiga. Di sini, baris kedua membaca data source-nya. Data yang menjadi sumber artikelnya. Itu ada di backlink SEO 4 kolom. Saya tulis 4 kolom. Memang ada 4 kolom. Saya memulai dari baris ke 101. Karena tadi sudah dibuat baris 1 sampai baris 100. Sudah dites berjalan dengan baik. Sekarang 101 hingga 2000. Berikutnya, ini adalah baris ke enam. Ini adalah komen membuat variable random. Dengan tujuan agar supaya artikel 1 dengan artikel 2 jedanya berbeda. Ini langsung masuk ke menu membaca artikel. Membaca artikel yang saya skrip. Beberapa waktu yang lalu dengan menggunakan GSA Content Generator. Kalau tidak salah hasilnya sekitar 5600 artikel. Nah, sekarang dikerjakan untuk diposting ke website. Tidak mungkin saya bisa mengerjakan satu per satu 5600 itu. Di sini dia bekerja ctrl A, ctrl C dikopi. Tapi hasilnya tidak di langsung dipaste begitu saja. Tapi diketik. Pertama kali dia menuju ke baris, menuju ke wordpress. Kemudian dia tulis judulnya. Judulnya diketik sama dia. Berikutnya entry description. Description yang hasil dari scraping kemarin. Diketik satu per satu. Per huruf. Kemudian mengisi kategori. Kategorinya saya sebut satu saja. Kategorinya, kategori backlink. Kemudian dia memasukkan gambar. Gambar saya menggunakan gambar-gambar yang bebas di ada di internet. Saya masukkan begitu saja. Kemudian disubmit artikelnya. Websitenya di wordpress. Selanjutnya ini adalah jeda yang ke 4444 baris 44 ini. Jeda antar artikel 1 dengan artikel 2 yang random jedanya. Menarik sekali. Dan saya akan bagi tekniknya bagaimana cara membuat step by step. Kalau mau di copy paste gambar ini, artikel komen ini, silakan. Tapi alangkah nikmatnya, kalau seandainya bisa membuat sendiri. Hari Rabu malam, saya akan hadir live untuk membagikan scriptnya. Teknik-tekniknya bagaimana cara membuat website PBN, Private Blog Network, dengan menggunakan Imacros. Mohon maaf, live kemarin yang hari Rabu, saya sedikit ada gangguan internet. Sehingga terjadi sedikit putus-putus. Mudah-mudahan Rabu depan ini, insya Allah tidak terjadi gangguan. Dan saya sudah berkoordinasi agar supaya tidak terjadi gangguan kalau seandainya di Rabu malam. Ini adalah scriptnya. Bagaimana hasilnya? Saya coba tampilkan. Dan ini adalah hasil websitenya. Saya refresh saja karena ini adalah website-nya. Tampilannya seperti ini. Sangat menarik. Ini adalah tampilan dari hasil kerjaannya dari Imacros. Dan sebelah kanan, ini adalah saya akan menanam backlink. Dan masih banyak lagi backlink-backlink yang akan saya tanam. Nanti rencananya sih antar website PBN1 dengan website PBN2 saling backlink. Mudah-mudahan dengan proses seperti ini akan meningkatkan performance menuju ke situs utama dan menuju ke YouTube channel. Seperti itu teknik yang saya coba, yang akan saya jalankan. Tentunya, pasti saya bagikan tekniknya. Hasilnya seperti apa dan mudah-mudahan bisa menghasilkan proses bisnis online dan jualan online yang lebih bagus. Demikian ya, informasi hari ini. Dan jangan lupa hari Rabu malam, saya akan live bagaimana cara membuat website PBN dengan menggunakan Imacros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih ya. Terima kasih telah menonton!